Segera kita ikuti Radio Talk Tabungan BRI Britama Bisnis. Selamat mengikuti. Selamat pagi, Smiley Shaders di 10 kota jaringan Radio Smart FM. Gimana pagi hari Anda? Tentunya kita mulai pagi dengan antusias, excited, dan juga berpikiran positif ya di pagi hari ini. Dan senang sekali saya William Darmawan menemani Anda dalam Smart FM Radio Talk selama 1 jam ke depan. Smiley Shaders Anda setuju nggak sih kalau di zaman yang serba online ini ya, segalanya jadi lebih mudah dan juga fleksibel ya. Misalnya bisa meeting online pas lagi kejebak macet di jalan, atau bisa bikin rekening ya tanpa harus datang ke kantor cabang. Wah ini asik banget nih ya, tanpa harus kena macet, harus datang ke kantor cabang. Yang ternyata bisa bikin rekening dengan mudahnya. Nah untuk entrepreneur dan juga profesional, atau pengusaha muda yang butuh produk perbankan untuk kelancaran transaksi usaha Anda, Smiley Shaders. Saatnya buka tabungan BRI Britama Bisnis sekarang. Dan banyak banget keuntungannya ya. Saya sudah merasakan juga keuntungannya dari BRI Britama Bisnis ya. Dan kalau ingin berbagi tentang apa keuntungannya yang bisa Anda dapatkan kalau Anda buka tabungan BRI Britama Bisnis, langsung saja ya di Smart FM Radio Talk pada pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol. Soal tabungan BRI Britama Bisnis, dan telah hadir bersama kami ada Mas Muhammad Rizky Herdian, selaku Manager of Funding and Retail Payment Sales Division Bank BRI. Selamat pagi Mas Rizky. Halo, selamat pagi Mas Rizky. Gimana kabarnya Mas? Kabar baik. Mas Rizky bagaimana? Sehat? Baik? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya. Dan juga kita harapkan juga Smiley Shaders yang mendengarkan kita di pagi hari ini di 10 kota jaringan Radio Smart FM di seluruh Indonesia. Semangat seperti kita berdua ya Mas Rizky ya. Apalagi akan ada informasi tentang tentunya kemudahan-kemudahan yang akan didapatkan. Apalagi untuk Anda para entrepreneur dengan membuka tadi tabungan BRI Britama Bisnis. Nah, tentunya Smiley Shaders Anda juga bisa menyaksikan perbincangan kami. Selain mendengarkan di 10 jaringan Radio Smart FM di 10 kota pada pagi hari ini, Anda bisa menyaksikan sekarang juga ya di YouTube channel Smart FM. Sekali lagi, Anda bisa menyaksikan perbincangan saya dengan Mas Rizky di YouTube channel Smart FM. Mas Rizky, kalau kita melihat ya, tentunya pasti banyak nih Smiley Shaders yang juga sudah punya tabungan BRI Britama ya Mas Rizky ya. Nah, ini apakah sama nih Mas? Tabungan BRI Britama dan juga tabungan BRI Britama Bisnis. Silahkan Mas. Oke, ini pertanyaannya seru ya. Karena ini banyak juga nih yang akan bertanya-tanya. Ini bedanya apa ya, BRI Britama sama BRI Britama Bisnis gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ini tuh berbeda. Sebenarnya satu rumpun, tapi berbeda. Nah, bedanya apa? Jadi, tabungan BRI Britama Bisnis ini merupakan salah satu jenis dari produk tabungan BRI Britama. Itu yang memang didesain khusus untuk para entrepreneur atau pengusaha yang membutuhkan produk perbankan untuk menunjang usahanya biasanya gitu ya. Dan dengan BRI Britama Bisnis ini, smart listeners yang memiliki usaha itu nggak perlu khawatir. Kalau untuk yang suka bertransaksinya itu limitnya butuh yang tinggi-tinggi gitu ya. Karena kalau misalnya transaksi di Britama Bisnis ini, limitnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan produk-produk Britama yang umum gitu ya. Bayangan aja Mas William, bahwa limit transaksi transfer Britama itu bisa sampai dengan 50 miliar. 50 miliar? 50 miliar. 50 miliar lagi ya Mas Rizky ya? Betul, betul banget. Jadi, untuk teman-teman atau smart listeners yang memang memiliki bisnis, dari yang baru mulai usaha sampai yang usahanya sudah besar, itu sebenarnya bisa menggunakan tabungan BRI Britama Bisnis gitu. Dan selain itu, suku bunganya itu juga berbeda Mas dengan suku bunga BRI Britama pada umumnya gitu. Jadi, suku bunganya itu lebih tinggi dibandingkan dengan Britama umum. Itu sih sebenarnya perbedaan utamanya. Suku bunganya boleh dong dikasih bocoran Mas Rizky, supaya smart listeners nggak penasaran ya. Oke, kalau mau tahu bisa datang ke BRI. Cobain dulu suku bunganya, nanti bisa tahu nih, oh seberapa tinggi dan seberapa dahsyat itu bunganya bisa kembali lagi untuk diputar jadi cash flow usahanya lagi gitu ya. Jadi, datang ya, atau juga pelajari lebih lanjut ya, atau dengerin talk show ini sampai selesai, karena banyak sekali informasi yang disampaikan oleh Mas Rizky di pagi hari ini. Dan smart listeners, kami undang Anda juga untuk menyaksikan ya perbincangan saya berdua, bersama dengan Mas Rizky ya, karena kita juga sedang live streaming di YouTube channel Smart FM, dan juga Anda yang tentunya mendengarkan kami di 10 kota jaringan radio Smart FM pada pagi hari ini. Tadi sudah dijelaskan ya, dengan limit sampai dengan 50 bilyar rupiah ya Mas ya, untuk penarikan atau juga transfer. Itu beneran tuh Mas ya, 50 miliar ya? Betul, 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 betul. Dan ternyata ada banyak sih usaha-usaha gitu ya, yang menggunakan beritama bisnis memang limitasinya tuh udah sampai belasan sampai puluhan miliar gitu ya. Mungkin untuk supplier gitu ya, untuk distributor dan lain-lain gitu, untuk pembayaran-pembayaran ternyata memang mereka butuh limit yang jauh lebih tinggi gitu. Jadi nggak ada batasan ya dengan limit yang begitu tingginya. Nah, untuk smart listeners semua nih, pasti ingin tahu juga ya Mas Rizky, cara membuka tabungan BRI, beritama bisnis, dan syarat dan ketentuannya. Ini apakah harus buka bisnis dulu, atau harus punya tabungan M-M-an tadi, atau gimana nih Mas Rizky? Oke, sebenarnya memang ini peruntukannya untuk smart listeners yang punya usaha gitu ya, tapi bukan berarti kita membatasi, harus udah punya usahanya dulu nih baru bisa bikin. Nah, itu nggak terbatas untuk orang-orang yang sudah punya usaha. Jadi, kalau untuk smart listeners yang mau langsung buka beritama bisnis, dan mau cobain fitur-fiturnya, itu bisa langsung buka saja gitu. Jadi, kalau mau buka beritama bisnis pun, sekarang itu tidak usah datang ke bank lagi. Jadi, bisa buka di BRIMO. Jadi, ada internet banking BRI, namanya BRIMO. Nah, itu smart listeners bisa download tuh. Download BRIMO. Jadi, nanti ada pilihannya, belum punya rekening, kemudian tinggal ikutin tuh alurnya, dan jangan lupa nanti dipilihnya tabungan beritama bisnis. Dan itu dalam proses 10 menit, itu tuh udah jadi rekening, dan sudah bisa langsung ditansaksikan Mas. Jadi, secepat itu ya untuk membuka rekening. Tadi kan juga di awal saya sempat bilang ya, bahwa sekarang tuh fleksibel, kapanpun, dimanapun, kita bisa buka rekening, termasuk juga untuk membuka rekening tabungan BRI, beritama bisnis ini ya, Mas? Betul, betul sekali. Dan kenapa kita bisa cepat gitu ya? Karena prosesnya hanya 10 menit, dan kita sudah terintegrasi dengan Duk Capil, Mas. Jadi, kalau misalnya pembukaannya itu, kita sudah tidak ada video banking lagi gitu ya. Jadi, tinggal selfie, terus selfie sama KTP-nya, kemudian nanti approve, itu dalam waktu 10 menit, itu langsung sudah bisa ditransaksikan lewat BRI. Jadi, mau transfer, mau bayar, dan lain-lain, butuh urgent, mau buka rekening, pada saat itu juga, 10 menit kemudian udah jadi rekeningnya, itu bisa langsung digunakan. Pokoknya, buka rekening zaman now banget deh. Ada syarat dan ketentuannya nggak, Mas Rizky? Oke, sebenarnya syarat dan ketentuannya, sebenarnya tinggal buka saja, download itu di BRIMO gitu ya, nanti ada setoran awalnya gitu, setoran awal untuk beritama bisnis gitu, dan setoran awal ini bukan bayar ya, jadi ini setoran awal nanti akan masuk ke tabungan kita semua gitu ya, jadi tidak usah khawatir nanti melakukan setoran awal, kemudian langsung jadi rekeningnya. Dan syaratnya sangat tidak sulit, jadi ketika kita sudah punya KTP, dan kita bisa selfie dengan KTP kita, itu akan jadi rekeningnya. Jadi, nggak ada syarat bahwa harus sudah punya usaha selama berapa tahun, ada SIUP, TDP, dan lain-lain. Nggak. Ini sangat mudah sih. Jadi, untuk Anda tentunya yang baru memulai usaha, atau juga calon-calon pengusaha juga bisa ya, atau yang memang sudah memiliki usaha ya, karena kalau kita membahas lebih mendalam lagi nih Mas, untuk segmen atau pasar sasaran beritama bisnis ini, gimana ya Mas Risky? Oke, jadi kalau untuk segmen dan pasar sasaran untuk beritama bisnis itu memang lebih disarankan kepada smart listeners, yang memiliki usaha, atau sedang dalam rencana merintis usaha gitu ya, jadi kalau misalnya bingung cari produk perbankan apa yang bisa mendukung bisnisnya berkembang, nah, buka saja tabungan beritama bisnis ini gitu, ini itu sangat menjawab pertanyaan dan keinginan dari smart listeners semua gitu ya. Apalagi sebenarnya gini, Mas William, jadi jangan tunggu kita sampai memiliki bisnis yang besar gitu ya. Dari sekarang, kalau misalnya kita sudah ada niatan untuk berbisnis, buka aja dulu. Buka aja dulu, nanti nikmatin fitur-fiturnya, seperti apa bedanya dengan internet banking yang biasa gitu ya, nanti ada fasilitas tambahannya juga, internet banking yang khusus untuk beritama bisnis, dan nanti akan ngerasain nih, oh mudah ya ternyata untuk mengelola usaha, terutama untuk mengelola keuangannya gitu. Makanya ada hashtag ya, berani buka bisnis ya Mas Rizky ya. Nah, bener banget. Itu campaign yang lagi kita jalani nih, berani buka bisnis. Nanti Anda juga yang tentunya membuka sosial media, itu bisa cek juga hashtagnya ya, berani buka bisnis. Dan semua listeners, masih ada sesi selanjutnya, Anda jangan kemana-mana, dan kami undang Anda juga, untuk menyaksikan secara live streaming, di YouTube channel Smart FM sekarang juga ya. Dan tentunya Anda yang mendengarkan juga, di 10 kota jaringan Smart FM, Anda tentunya jangan kemana-mana, karena kami kembali setelah jeda berikut ini. Radio Talk Tabungan BRI Beritama Bisnis, segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kami hadir di kota-kota Indonesia, Manado, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, Malembang, Medan, Mekanbaru, Surabaya, Yogyakarta, dan Jakarta. Bukan sekedar menjadi radio penghibur, tapi menjadi partner Anda untuk maju bersama. Berbagai program kami hadirkan, bersama narasumber kompeten di bidangnya. Segera hubungi kami di 021-633-7783, atau kirim email ke smartfm9590.com. Segera kami hadir di tempat Anda, mengemas segala kebutuhan Anda. Smart FM, Bisnis, and Inspiration. Program baru Smart FM, Brand Adventure, Kebanggaan Indonesia. Bersama brand aktivis, Arto Biantoro. Setiap hari Rabu, jam 8 malam, waktu Indonesia Barat, atau jam 9 malam, waktu Indonesia Tengah. Bukan cuma ngobrol, bukan cuma, ha-ha-hi-hi. Ada sesuatu yang lebih dalam, yang ingin kami bagikan untuk Anda, di Brand Adventure, Kebanggaan Indonesia. Program ini juga bisa Anda simak, di YouTube channel Radio Smart FM, live streaming, via aplikasi Jux Music, dan radiosmartfm.com. Yuk bergabung, tiap Rabu, jam 8 malam, waktu Indonesia Barat, atau 9 malam, waktu Indonesia Tengah. Smart FM, Bisnis, and Inspiration. Part of KG Radio Network. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih Anda ikuti Radio Talk, tabungan BRI, Beritama Bisnis. Terima kasih Anda masih bersama kami, dalam Smart FM Radio Talk, dan kita masih berbincang, tentunya bersama dengan, ternyata ya, Beritama Bisnis ya, tabungan Beritama Bisnis, yang tentunya juga pastinya, membuat kita bahagia, apalagi Anda yang ingin, membuka usaha, baru memulai usaha, atau Smart Seners semua, yang sudah punya usaha, banyak sekali keunggulan, dan juga, keuntungan, yang didapatkan dengan, adanya, tabungan, BRI, Beritama Bisnis ini ya, Smart Seners. Dan kami ajak Anda juga, untuk menyaksikan secara live streaming, di YouTube channel Smart FM, pada pagi hari ini, jadi jangan terlewatkan ya, karena masih ada kurang lebih, 45 menit ke depan, kita akan ngobrol-ngobrol, bersama dengan, Mas Rizky. Mas Rizky tadi ada hashtag ya, Mas ya, yang membahas tentang, berani buka bisnis. Ini bisa dikasih, apa ya, pencerahan nih, kepada Smart Seners semua. Kenapa nih, berani buka bisnis nih, Mas? Oke, nah, berani buka bisnis ini, adalah campaign, atau hashtag, yang kita campaignkan, untuk semua gitu ya, Smart Seners, bahwa, semua nih harus berani, untuk buka bisnis gitu ya, karena, banyak sekali, keunggulan-keunggulannya, yang pertama, berani banyak untung gitu ya, tabungan itu, tidak akan, terpotong biaya adminnya, nah nanti akan kita bahas, lebih detik lagi tuh, kemudian, berani banyak transaksi, itu bisa melakukan transaksi, seperti yang tadi, sudah disebutin ya, bisa sampai dengan, 50 miliar gitu ya, kemudian, berani banyak akses, nanti kita akan bahas lagi tuh, berani banyak akses, emang aksesnya, lewat mana aja nih ya, nah kemudian, ada berani berproteksi, itu juga, nanti kita akan bahas, berproteksi, proteksi apa nih ya, kira-kira dengan berita sama bisnis ini, nah itu adalah campaign dari kita, yaitu berani buka bisnis, Mas William. Kalau gitu, langsung aja kita tanya, Mas Niski dari tadi, banyak ya, berani buka bisnis, kemudian juga ada, berani proteksi, dan lain-lain ya, ini apa nih Mas, kira-kira, yang ditawarkan kepada smart listener semua? Oke, buat smart listener semua, yang nanti akan membuka, berita sama bisnis gitu ya, sebelumnya, mungkin tidak terbatas sekali lagi, tidak terbatas untuk yang sudah punya bisnis aja, yang baru mau niat nih, mau berbisnis pun, sebenarnya bisa, atau mungkin ya, setahun dua tahun lagi baru berbisnis, mau bukanya sekarang, itu juga bisa, karena ini banyak sekali keunggulannya gitu ya, antara berita sama bisnis, dengan berita sama yang umum gitu, yang diantaranya, yang pertama, itu kalau untuk berita sama bisnis, kalau smart listener, saldonya terjaga rata-ratanya, selama satu bulan itu di atas 5 juta rupiah, itu tidak dikenakan biaya administrasi sama sekali, oh ya? itu jadi, gratis ya? gratis, benar, jadi kalau misalnya mau biaya administrasinya gratis, buka saja nih, berita sama bisnis, gitu, dan yang kedua, ada gratis asuransi personal accident, nah, ini adalah asuransi keselakaan diri, buat smart listeners, jadi smart listeners, nggak usah pusing lagi, untuk nyari asuransi-asuransi, untuk bikin polis gitu ya, untuk, klaim dan lain-lainnya, itu sangat mudah, gitu, dan tidak ada pendaftaran, jadi ketika buka berita sama bisnisnya, itu langsung terdaftar, gitu, dan hebatnya lagi adalah, tidak ada premi, jadi ini tuh bukan, sesuatu yang akan memberatkan gitu ya, wah, kalau ada asuransi, berarti saya harus bayar premi ini, setiap bulan, nah, itu nggak ada, gitu, dengan smart listeners, buka berita sama bisnis, itu langsung dapat, coveran asuransi keselakaan diri, tanpa setoran premi, gitu, yang ketiga, ada lagi, kartu debitnya, itu kartu debit yang premium, gitu, jadi transaksinya, itu jauh lebih tinggi, dan bisa digunakan, di dalam negeri, maupun di luar negeri, kemudian, ada lagi, yang keempat, suku bunganya lebih tinggi, dibandingkan dengan, suku bunga, beritama, atau tabungan pada umumnya, gitu ya, jadi kalau misalnya, ternyata, kayaknya saya baru usahanya, tiga bulan lagi, atau tahun depan deh, tapi saya mau nabung dulu nih, dari sekarang, buka aja dulu, beritama bisnisnya, karena memang suku bunganya, itu lebih tinggi, dibandingkan dengan, tabungan pada umumnya, nah kemudian, pencatatannya juga, lebih detil, untuk pencatatan transaksi, ini kan sangat dibutuhkan, gitu ya, untuk, para pengusaha, gitu, nah ini pencatatannya, jauh lebih detil, dibandingkan dengan, beritama, atau tabungan, pada umumnya, nah kemudian, yang terakhir, ini yang spesial lagi, adalah, beritama bisnis ini, dilengkapi dengan, internet banking khusus, namanya, IBIS, mas William, internet banking bisnis, nah jadi, ini berbeda dengan, internet banking, individu gitu ya, atau kita biasa pakai, internet banking gitu kan ya, nah ini, banyak sekali fitur-fitur, tambahannya, yang pertama, untuk pengelolaan payroll, dan juga ada, pengelolaan tagihan, nah payroll ini sebenarnya, kalau misalnya, smart listeners, baru merintis usaha, mungkin, pegawainya baru, satu, dua gitu ya, bisa, transfer juga gak masalah gitu ya, lama-lama, usaha kita berkembang, tiba-tiba, pegawai kita, udah lebih dari sepuluh, kalau transferin satu-satu, ada yang keskip, ada yang lupa gak ketransfer, itu bisa jadi marah-marah tuh, pegawai, nah, dengan adanya IBIS ini, sebenarnya, smart listeners itu, bisa mengatur, pengelolaan payroll, gitu, jadi, ketika mau, penggajian gitu ya, udah tanggalnya gajian, itu tinggal di-upload sistemnya, itu bisa di IBIS, jadi, tinggal satu kali transaksi, semua langsung, ter-credit, gitu ya, langsung masuk tuh, penggajiannya, nah, kemudian, di IBIS itu juga ada, soft token, gitu ya, kenapa sih ada, betul, nah, kenapa sih ada soft token, karena ternyata, di IBIS ini, itu usernya bisa lebih dari satu orang, gitu, gitu, jadi, kalau misalnya nih, smart listeners, sekarang, usahanya mungkin, belum terlalu besar, tapi nanti, punya cabang di mana-mana nih, gitu ya, usahanya ada di cabang A, cabang B, dan lain-lain, kalau misalnya, semua dikelola, keuangannya, gitu ya, misalnya, saya butuh transfer buat, supplier A, supplier B, dan lain-lain, itu harus, perintilannya dikerjain sendiri, itu kan susah, nah, jadi, di masing-masing cabang, misalnya ada bendaharanya, gitu ya, untuk mengoperasikan, nah, smart listeners, sebagai pemilik rekening, itu tinggal melakukan approval, gitu, jadi, di IBIS itu nanti bisa membuat beberapa user, di mana user-user tersebut, nanti bisa, membantu smart listeners, untuk bertransaksi, gitu ya, jadi, smart listeners, nanti tinggal melakukan approval, gitu, nah, di situ nanti, akan mendapatkan soft token, dan, itu sangat mudah, gitu ya, jadi, kemungkinan hilang, dan lain-lain, kalau misalnya pakai hard token, pastikan, ada kemungkinan hilang, ketika kita lagi butuh transaksi, pengen cepat-cepat, ternyata, tokennya nggak ada, gitu ya, nah, ini, makanya soft token, jadi, kemungkinan hilangnya, kecil, gitu ya, memang tidak ada, gitu ya, nah, kemudian, yang terakhir adalah, yang tadi, limit transaksinya, itu bisa sampai dengan 50 miliar, jadi, kalau misalnya smart listeners, sekarang, punya bisnis, masih berkembang, belum kebayang nih, aduh, 50 miliar, saya itu, penjualan apa, gitu ya, nah, nanti lama-lama, ketika sudah berkembang, itu akan bertemu tuh, dengan transaksi-transaksi, yang, oh, ternyata memang harus besar, butuhnya, nah, dengan adanya, e-bis, itu, smart listeners, bisa bertransaksi, sampai dengan 50 miliar, gitu mas William, jadi, banyak sekali keunggulan, dan kemudahan, untuk Anda, para pebisnis, baik yang sudah menjalankan bisnis, atau juga pemula ya, tadi disebutkan juga nih, mulai dari gratis biaya admin, ya, untuk Anda yang punya tabungan 5 juta ya mas ya, kemudian 5 juta ke atas ya, kemudian juga gratis asuransi, kartu debitnya juga premium, suku bunganya lebih tinggi, detail juga, tentunya transaksinya ya, untuk pencatatannya, dan didukung oleh adanya ibis ya, dan ibis ini juga, tentunya bisa di mana saja, dan juga kapan saja ya mas, ya, menggunakannya sangat mudah ya mas Rizky, betul, betul, sangat mudah sekali gitu ya, kalau misalnya mau, menggunakan berita, e-bis gitu ya, untuk, memenuhi kebutuhan gitu ya, nah, ini sebenarnya smart listeners, itu gampang banget, yang pertama, tentunya, harus daftar dulu nih, punya dulu tabungan berita ma-bisnisnya, nah, kemudian, setelah itu, langsung bisa registrasi user ibis, itu melalui BRIMO, atau internet banking, untuk individunya gitu ya, dan, untuk bisa bertransaksi pakai ibis, nanti smart listeners, bisa akses melalui web, newbis.bri.co.id, n-e-w-b-i-z.b-r-i.co.id, dan smart listeners, bisa tinggal, pilih nih, mau menggunakan menu apa, biasanya ada, pembayaran, pembelian, RTGS, kemudian transfer antar bank, atau, transfer bank lain gitu ya, terus kemudian, mau pengecekan mutasi rekening, itu juga detail, dan itu, bisa sampai 5 tahun, jadi, nggak usah khawatir, kalau misalnya, lupa, kelupaan, ini transaksinya buat apa saja, dan lain-lain, itu selama 5 tahun, itu ter-recap, gitu, ada rekaprikulasinya, gitu, di ibis tersebut, dan yang pasti, kalau smart listeners punya tabungan berita ma-bisnis, dan menggunakan ibis, sebagai sarana transaksi, itu, usaha bakal, dapat keuntungan, dari, limit transaksi yang, jauh lebih tinggi lagi, gitu, jadi, untuk transaksi, limit transaksi, ini paling, mungkin sekarang, kalau misalnya, usahanya belum besar, belum kepikiran, nah, tapi ketika sudah, makin besar, makin besar, daripada ganti-ganti lagi, rekeningnya, mending dari, sekarang, buka berita ma-bisnis. Jadi, usahanya, kalaupun masih baru mulai, atau, sedang berjalan, baru merintis, sebetulnya, nggak apa-apa ya, mas ya, siapapun, lebih lebar, dan, one day, ketika usahanya besar, kita sudah punya, tadi, beritama, bisnis ya, yang, tadi, banyak sekali, kemudahan, dengan bertransaksi, lewat, via e-bis juga, nah, tadi, juga sempat disebutkan, tentang adanya payroll, nih mas, nah, berarti, untuk semua jenis usaha, kemudian, mulai dari yang, karyawannya mungkin hanya beberapa orang, sampai dengan yang ratusan, bahkan ribuan orang, ini bisa difasilitasi ya, mas, untuk payroll ya, betul, betul sekali, jadi, untuk payroll ini, sebenarnya, sistemnya itu upload, nanti, mas William, jadi, kalau misalnya sekarang, cuma 1-2 orang, kita bisa transfer, nanti kan kita pasti, kalau misalnya berkembang, itu kita bikin database, ya, by Excel aja gitu ya, database, nama pekerja kita, kemudian nanti, nomor rekeningnya berapa, nah, nanti itu, tinggal di upload, ketika di upload pun, nggak usah khawatir, karena nanti, akan ada, notifikasinya juga, remarknya, bener nggak nih ya, di sistem, di sistem, ternyata nomor rekening ini, atas nama A, nomor rekening ini, atas nama B, jadi, nggak usah khawatir, wah, jalan-jalan, kalau misalnya saya upload, itu langsung, masuk nih, ke rekening orang, padahal salah orang, dan lain-lain, nah, itu kita bisa, cross-check juga, nah, hal-hal yang seperti itu, sebenarnya, yang, belum kepikiran, kalau misalnya, kita masih merintis usaha, dari yang kecil-kecil dulu, gitu ya, tapi, ketika usaha kita, semakin besar, kebutuhan tersebut, tuh, kalau misalnya kita sudah, dari sekarang, menggunakan, itu tuh nanti akan mudah, menggunakannya, karena akan jadi, terbiasa, gitu ya, oh, dari, semenjak kita merintis usaha, kita udah biasa, pengelolaan payroll, sendiri, sampai dengan usaha kita besar, itu pengelolaan payroll, juga masih bisa dilakukan, sendiri, gitu. denger ya, smartsioners, para pengusaha, yang baru merintis, atau usaha Anda sudah besar ya, masa kita mau transfer, satu-satu ya, karyawan atau staff kita ya, nanti salah satu, karena ini sudah ada kemudahan, yang bisa Anda dapatkan, dengan gampangnya, fleksibel, ada tabungan, beritama bisnis, makanya, smartsioners, langsung saja ya, untuk, tadi ya, join bersama, tabungan, beritama bisnis, dan tentunya juga Anda, bisa sambil, cari-cari informasi, kalau sambil buka sosial media, pada kesempatan, pagi hari ini, dengan hashtag, berani buka bisnis, nah ini juga, salah satu campaign, yang disampaikan ya, oleh BRI, agar Anda juga, berani, untuk mulai bisnis, kemudian juga berani, untuk membuka, tabungan, beritama bisnis, sekali lagi, hashtagnya adalah, berani buka bisnis, Jangan kemana-mana, smartsioners, karena kami kembali, setelah pesan-pesan berikut ini. Radio Talk, tabungan BRI, beritama bisnis, segera kembali. Hai small listeners, masih ingat, dengan pepatah lama, yang mengatakan, banyak jalan, menuju Roma. Hal yang sama, juga berlaku, untuk menikmati, Smart FM. Anda bisa mendengarkan, lewat live streaming, di radiosmartfm.com. Halo, selamat malam, Smart FM, di seluruh pelosok, Nusantara, kami doakan Anda, dalam keadaan sel, kalau tidak kurang, suatu apapun juga. Youtube channel, Radio Smart FM. Kita analisa dulu, target market kita, ya, karena ujung-ujung kan, bisnis adalah, jualan kan ya, target market kita. Facebook, Smart FM, dan Jux Music. Smart FM, your truly, business partner, business and inspiration, part of, Kompas Gramedia Radio Network. Kebanyak cara mendengarkan Smart FM. Mau cara konvensional, atau kekinian? Tinggal pilih. Smart FM bisa Anda dengarkan, melalui aplikasi Jux Music. Kapanpun dan dimanapun, Smart FM ada bersama Anda. Smart FM business and inspiration, part of Kompas Gramedia Radio Network. Masih Anda ikuti Radio Talk, tabungan BRI, beritama bisnis. Terima kasih Anda masih bersama kami, dalam Smart FM Radio Talk, dan kita masih bersama dengan rekan ya, dari BRI, dan tentunya kita masih membahas tentang keuntungan tabungan BRI, beritama bisnis. Dan, kami sapa untuk Anda yang baru saja bergabung, di 10 kota, dimanapun Anda berada, Smart Listeners, bagaimana pagi hari Anda, tentunya setelah mendengarkan perbincangan kami sebelumnya, Anda sudah mulai termotivasi ya, untuk membuka tabungan BRI, beritama bisnis, yang tentunya memudahkan Anda dalam menjalankan bisnis Anda, usaha Anda, karena tadi sudah disebutkan juga, banyak sekali keunggulan dan juga kemudahan yang bisa Anda dapatkan. Baik, kembali ke Mas Rizky. Mas Rizky, kalau kita melihat bahwa banyak sekali keuntungan tabungan BRI, beritama bisnis, kita bisa review dari 2 segmen perbincangan kita sebelumnya, yang tentunya Smart Listeners yang terlewatkan juga, supaya segera membuka ya, Mas, karena kalau kita memulainya dari sekarang, ketika usaha kita sudah besar, maka ini akan menjadi satu keuntungan sebetulnya. Iya, benar banget Mas William. Jadi, buka dari sekarang, untuk beritama bisnisnya, supaya makin mudah gitu ya, bertransaksi ketika nanti bisnis kita itu lebih besar lagi. Jadi, mungkin kita review lagi nih ya, kita remind lagi bahwa banyak sekali sebenarnya keuntungan-keuntungan dari beritama bisnis untuk Smart Listeners yang memang akan menggunakan beritama bisnis gitu ya, untuk usahanya, untuk merintis usaha, atau usahanya yang memang sudah besar gitu ya. Yang pertama, itu keuntungannya adalah bebas biaya administrasi. Jadi, selama Smart Listeners menjaga rata-rata saldo setiap bulannya itu di atas 5 juta rupiah, itu akan bebas biaya administrasi. Mantap ya. Gak kepoten. Betul, soalnya kalau kita berbisnis, pasti semua detil pengeluaran itu harus kita catat ya. Oke. Benar, jadi ketika tidak ada biaya administrasi, ini jauh lebih gampang lagi nih untuk mencatat gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah gratis asuransi personal accident atau asuransi kesilakaan diri. Jadi, untuk Smart Listeners, ketika buka beritama bisnis, itu Smart Listeners sudah tidak perlu lagi daftar-daftar asuransi kesilakaan diri gitu ya, baik di perbankan ataupun mungkin di instansi-instansi lain gitu ya, yang menawarkan asuransi kesilakaan diri, nah itu gak usah lagi dipikirin. Nah, karena dengan buka beritama bisnis, itu bisa dapet personal accident insurance itu sampai dengan 150 juta nilai coverannya. Dan tidak ada premi, alias tidak usah bayar apapun. Dan gampangnya lagi adalah, klaimnya kemana nih? Klaimnya tuh bisa di seluruh cabang BRI. Jadi, kalau misalnya Smart Listeners, sekarang usahanya di Jakarta, ternyata Smart Listeners pindah nih ke Medan misalnya, nah itu gak usah pusing gitu ya, gak usah buka lagi nanti di Medan, karena nanti semuanya itu serba online gitu ya. Jadi, ketika datang ke cabang Medan pun, nanti pengajuan klaimnya itu akan diterima gitu. Nah, kemudian yang ketiga, kartu debitnya juga premium gitu ya, artinya limit transaksinya memang jauh lebih tinggi, dan bisa digunakan baik di dalam negeri, maupun di luar negeri. Kemudian suku bunganya juga lebih tinggi, nanti bisa di cek-cek nih di website-nya BRI juga, kalau penasaran berapa sih suku bunganya sekarang. Dan kemudian pencatatan transaksinya juga jauh lebih detail gitu ya, kalau misalnya pebisnis ini biasanya butuh sekali pencatatan gitu ya, atas transaksi-transaksi yang mereka lakukan. Nah, dengan adanya beritama bisnis ini, pencatatan transaksinya itu jauh lebih besar. Dan dengan memisahkan gitu ya, jadi kalau misalnya dengar-dengar dari financial planner gitu, dimana ketika kita mau memulai usaha, itu yang pertama kali harus memisahkan rekening pribadi dengan rekening usaha. Setuju. Betul. Betul banget. Nah, itu yang paling penting. Kenapa? Ketika kita memisahkan, itu kita akan tahu berapa sih sebenarnya keuangan yang kita kelola untuk bisnis kita dan menghasilkan berapa sih sebenarnya gitu. Nah, itu harus dipisahkan gitu. Nah, untuk yang beritama bisnis ini nanti bisa pencatatannya jauh lebih detail gitu. Sehingga smart listeners nggak usah khawatir gitu. Kalau misalnya buka tabungan, mau lebih dari satu, itu di BRIMO juga bisa gitu. Jadi, kalau misalnya sudah punya BRIMO bisnis atau sudah punya BRIMO sekarang gitu ya, terus mau buka BRIMO bisnis lagi untuk usahanya, itu juga bisa menggunakan BRIMO. Jadi, tidak usah datang lagi ke kantor cabang BRI, tinggal buka melalui handphone. Nah, kemudian, yang terakhir tadi, ini adalah yang spesial gitu ya, bahwa beritama bisnis ini dilengkapi dengan internet banking yang khusus. Nah, khususnya tuh apa? Nah, khususnya adalah si IBIS ini, nama internet bankingnya ini adalah IBIS gitu ya. IBIS ini mampu memiliki fitur-fitur yang memudahkan smart listeners yang ingin memulai usaha. Seperti apa? Di antaranya, ya itu adalah pengelolaan payroll gitu ya. Kalau misalnya smart listeners punya pegawai lebih dari 5, lebih dari 10 gitu ya, nggak mungkin transfer satu-satu, itu bisa dikelola di IBIS gitu. Dan kemudian ada juga pengelolaan tagihan. Jadi, kalau misalnya ada penagihan-penagihan yang harus dilakukan gitu ya, harus kita email ke orang tersebut gitu, untuk penagihan dan lain-lain, nah itu juga bisa dikelola di IBIS gitu. Dan kemudian, semua transaksi itu akan dimudahkan dengan adanya soft token gitu. Jadi, di IBIS ini, sekali lagi, smart listeners bisa memberikan lebih dari satu user gitu. Smart listeners nggak harus sendiri gitu ya. Kalau misalnya smart listeners punya bendahara gitu ya, atau mungkin ada orang kepercayaan lain yang bisa mengatur keuangan, itu bisa diberikan user gitu. Tapi, kita tetap tenang. Kenapa? Karena approval-nya tetap di pemilik rekening gitu. Jadi, smart listeners tetap bisa melakukan approval via IBIS-nya gitu. Dan approval-nya bisa menggunakan soft token. Jadi, tidak ada kekhawatiran token-nya hilang pas lagi buru-buru pengen transaksi gitu ya. Nah, kemudian, sekali lagi, yang terakhir, ini limit transaksinya gede banget. Itu bisa sampai dengan 50 miliar. Jadi, nggak usah khawatir. 50 miliar itu jadi bener-bener nggak usah khawatir deh. Ini sebuah tabungan gitu ya. Dengan kita berbisnis, sebenarnya, kalau misalnya smart listeners berpikirnya, oh kalau berbisnis ini, kita cocoknya pakai cek atau BG dan lain-lain. Nah, dengan beritama bisnis ini, sebenarnya cukup punya tabungan, itu bisa transaksinya sampai dengan 50 miliar. Gitu, Mas Diliam. Kalau begitu smart listeners, jangan ragu-ragu lagi. Segera buka ya, tabungan BRI, beritama bisnis. Tadi kemudahannya sudah disampaikan oleh Mas Rizky ya. Pasti Anda ingin dong kemudahan untuk Anda, kelancaran usaha Anda ya. Apalagi Anda yang sudah baru memulai, dan sudah berjalan usahanya. Jangan sampai ya ketika salah satunya tadi, untuk payroll juga mudah ya. Ketika saatnya gajian, Anda harus antri misalnya di minimarket gitu ya. Ini belakang udah nggak sabar gitu kan. Karena satu-satu karyawannya kan repot. Tapi nggak Mas Rizky ya. Tapi tadi juga disebutkan juga nih sedikit soal, kita juga bisa memberikan mobile banking kita kepada salah satu misalnya ada orang kepercayaan, atau juga staff, atau mungkin yang mengatur keuangan, bendahara gitu ya. Tapi itu aman ya Mas, karena tadi ada sistem approval dengan soft token itu. Bisa diperjelas lagi kepada smart listeners. Oke. Nah, bener banget. Jadi, untuk smart listeners, ini sebenarnya perbedaan yang paling dibutuhkan, gitu, adalah ketika usaha kita berkembang, kita tuh nggak sempat lagi ngeliat gitu ya, aduh, saya harus transfer kemana gitu ya. Misalnya dari supplier A gitu, harus transfernya Rp200.376.000, yang satu Rp1.326.000, dan lain-lain. Nah, gitu kita ngetikin satu-satu, transfer, dan lain-lain, itu akan ribet gitu ya. Kita akhirnya mau percayakan tuh biasanya ke orang lain, gitu ya, ke bendahara. Tapi bendahara mungkin nggak sih, kalau misalnya bendahara itu ngebuka internet banking kita, kita kasih passwordnya, itu bahaya. Nah, karena itu membahayakan, sehingga kita bikinin sistem di mana bendahara-bedahara tersebut bisa tetap melakukan settingan gitu ya. Jadi, kalau misalnya kita mau, gambarannya kalau misalnya kita mau transfer nih, kita ngetik dulu nih nomor rekening yang akan kita transfer, terus kita pastiin, oh ternyata benar, dan lain-lain. Nah, kalau untuk internet banking pribadi, kita tinggal masukin PIN di situ. Nah, kalau di internet banking bisnis atau IBIS, itu nanti ada tahap lanjutannya, yaitu adalah tahap approval, gitu. Jadi, smart listeners, user ID dan password dari, sorry, user ID dan password dari smart listeners, itu tidak perlu dibagikan kepada orang lain, meskipun sepercaya apapun, gitu ya, smart listeners dengan bendaharanya, gitu, misalnya. Nah, itu tidak perlu membagikan user ID dan password, karena mereka bisa diberikan user ID dan passwordnya sendiri, masing-masing, gitu. Dan mereka punya menu yang terbatas, gitu. Jadi, tidak sampai ke approval transaksi. Approval-nya nanti ketika misalnya, bendaharanya sudah melakukan setting, misalnya mau transfer ke rekening A, gitu ya. Kemudian klik lanjut, gitu. Nah, nanti akan dapat notifikasi nih, smart listeners sebagai pemilik beritama bisnisnya. Oh, ini mau transaksi ya, oke, kita approve, gitu. Nah, ketika approve, nanti akan ada soft token juga yang masuk ke kita. Nah, itu langsung transaksi itu baru berjalan, gitu. Jadi, ini sangat aman, gitu. Jadi, smart listeners nggak perlu lagi, biasanya nih ya, kalau misalnya bisnis, apalagi bisnisnya, bisnis keluarga, gitu ya, kita main ngasihin aja nih kartu ATM-nya. Ini kamu aja yang transaksiin di ATM saya, dan lain-lain, gitu ya. Atau ngasih user ID sama password internet banking kita. Nah, itu sangat bahaya, gitu ya. Kita nggak tahu apakah orang itu akan terus jujur, gitu ya, atau ya itu menghindari risiko-risiko lah, gitu. Nah, dengan adanya IBIS ini, jadi smart listeners nggak usah khawatir, semua approval-nya ada di tangan smart listeners, tapi tidak perlu repot karena smart listeners bisa membuat user untuk orang-orang kepercayaan smart listeners. Jadi, sangat amannya untuk Anda, para pebisnis, entrepreneur juga, karena tadi ada teknologi soft token juga, karena approval-nya juga di tangan Anda semua, smart listeners. Bagaimana cara membukanya, kemudian juga nanti informasi lebih detailnya, setelah sesi jeda berikut ini, temukan jawabannya, smart listeners, Anda jangan kemana-mana, karena masih ada satu sesi lagi. Tetaplah dalam Smart FM Radio Talk. Radio Talk Tabungan BRI Beritama Bisnis. Segera kembali. Mana yang Anda pilih? Yang biasa saja atau yang berkualitas? Jawabannya, pasti yang berkualitas. Yang berkualitas bukan hanya sekedar yang terkenal atau populer, bukan pula yang terkuat atau tercepat, dan bukan pula karena semata usia. Berkualitas juga bicara soal isi yang menginspirasi. Smart FM hadir dengan berbagai program yang menginspirasi. Smart FM bukan hanya didengarkan di Indonesia, tapi di berbagai negara di dunia. Smart FM bukan hanya disimak di udara, tetapi juga disapa di media sosial. Pastikan Anda memilih Smart FM, media berkualitas, karena isinya menginspirasi. Menjadi sahabat di tengah persaingan yang menggila. Kami siap melayani Anda, agar produk dan jasa Anda menjadi pilihan yang utama. Segera hubungi kami di 021-633-7783. Smart FM, bisnis and inspiration. Hai, podcast Smart Business edisi terbaru sudah saya. Viral itu salah satu cara. Jadi apakah cara itu paling tepat? Belum tentu juga. Tapi kalau cara itu bisa membantu kita? Ya. Nah, ketika kita menggunakan cara viral, jangan lupa kontennya. Nah, ketika kita ada kontennya, waktu kita viral kan, siapa target marketnya kita? Contoh, kalau kamu viral, target marketnya kayak saya nih, yang umur 50 tahun ke atas, nggak dapet. Kenapa? Karena kita pun jarang Instagram, sosial media, dan kita orang-orang yang, kalau viral apaan sih gitu kan, yang pola pikirnya berbeda. Beda dengan anak gen Z. Oh, viral nih oke nih, di mana akan dikari sama dia gitu. Nah, kalau kita jualan sesuatu yang dengan cara viral, targetnya adalah gen Z, tapi yang kita jual untuk gen baby boomer, ya nggak akan temu. Seperti itu. Jadi harus selaras. Dengarkan selengkapnya, hanya di Spotify dan YouTube Radio Smart FM. Masih Anda ikuti Radio Talk, tabungan PRI Beritama Bisnis. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart FM Radio Talk. Dan kami ucapkan juga selamat pagi untuk Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan perbincangan kami di pagi hari ini. Tentunya membahas tentang keuntungan tabungan BRI Beritama Bisnis. Anda para pengusaha yang baru mulai atau yang usahanya sudah berjalan dengan baik, ya langsung saja buka tabungan BRI Beritama Bisnis. Karena tadi keuntungannya sudah disampaikan banyak sekali ya oleh Mas Rizky. Ini langsung ya. Tapi kan Mas Rizky bukanya gimana nih? Kemudian juga harus cari informasi lebih detailnya gimana? Apalagi yang sedang berkendara gitu ya. Ini gimana nih Mas Rizky? Oke, untuk Smart Listeners yang masih penasaran gitu ya untuk Beritama Bisnis dan IBIS-nya gitu ya, kayak gimana sih cara bukanya dan lain-lain, itu sebenarnya gampang banget. Smart Listeners bisa buka web BRI, yaitu di bri.co.id dan juga melalui Instagram at bankbri underscore id. Jangan lupa yang centang biru ya, biar nggak salah-salah, at bankbri underscore id. Nah, di situ Smart Listeners bebas. Mau nanya-nanya di situ tentang Beritama Bisnis, kemudian kemudahan pembukaannya, dan lain-lain, itu bisa ditanyakan atau dicari tahu di web BRI juga gitu. Tapi seharusnya sih ini sangat mudah gitu ya untuk membuka Beritama Bisnis, tinggal download aja BIMO, nanti tinggal pilih belum punya rekening, nanti di situ bisa langsung melakukan alurnya. Dan alurnya ini sangat user-friendly gitu ya, jadi Smart Listeners nggak usah khawatir, bingung dan lain-lain, cukup yang penting di tangan ada KTP, pegang bawa KTP-nya, kemudian nanti ada penginputan data diri pastinya, nanti akan ada selfie dengan KTP-nya juga, nah nanti rekening itu akan terbentuk gitu. Dan ketika rekening itu sudah terbentuk, itu Smart Listeners akan sudah bisa bertransaksi, karena akan mendapatkan user ID dan password BRIMO-nya. Jadi ketika sudah punya rekening Beritama Bisnis, sudah membuka rekening via handphone, itu bisa langsung bertransaksi gitu. Jadi nggak usah nunggu-nunggu lagi harus datang ke bank nggak ya, harus cetak kartu atau nggak, dan lain-lain. Dan hebatnya lagi sebenarnya Smart Listeners jangan lupa bahwa di BRI ini kita ada fasilitas tarik tunai tanpa kartu di BRIMO-nya, sehingga Smart Listeners sebenarnya benar-benar nggak usah datang ke bank lagi untuk cetak kartu dan lain-lain, karena ketika mau tarik tunai pun tinggal datang ke ATM BRIMO-nya, bisa via BRIMO nanti ada menu fiturnya gitu ya, tarik dan setor tunai itu bisa dilakukan. Jadi Beritama Bisnis ini sangat memudahkan untuk Smart Listeners langsung bertransaksi gitu ya, jadi tidak usah menunggu-nunggu lagi berhari-hari, dalam waktu 10 menit Smart Listeners bisa langsung bertransaksi menggunakan Beritama Bisnis. Dengan kemudahan, fleksibilitas ya, dan Anda bisa membukanya di mana saja, kapan saja ya, dengan tadi informasi yang bisa Anda dapatkan ke Instagram-nya BRI ya, yang centang biru ya, kemudian juga di website-nya BRI. Dan tentunya Smart Listeners, kalau Anda masih ragu-ragu, jangan ragu-ragu lagi, karena banyak sekali keuntungan yang bisa Anda dapatkan dengan membuka tabungan BRI Beritama Bisnis ya, Smart Listeners, semua sekarang juga ya, Anda yang baru mulai, atau juga sudah planning membuka bisnis di tahun ini gitu ya, nggak apa-apa, siapapun yang ingin punya rencana ke depan yang ingin lebih besar, pastinya ya harus buka ya tabungan ini dari sekarang juga. Karena berani buka bisnis ya, mas ya, benar nggak? Betul sekali, yang terpenting adalah berani buka bisnis. Berani buka bisnis, kalau sudah berani, kita melangkah ke depannya, akhirnya usaha atau juga bisnis kita menjadi berkembang maju ya, mas ya? Betul sekali, jadi awalnya memang ragu-ragu, kita mau rencanain bisnis, bisnis ini, bisnis itu, dan lain-lain, nggak usah khawatir, yang penting berani dulu buka bisnis. Berani buka bisnis, Anda bisa langsung ya, untuk berani, memberanikan diri ya, karena kalau sudah berani, nanti kita tentunya akan mendapatkan hal-hal yang lebih baik ke depannya. Berani buka bisnis. Baik, Mas Rizky, mungkin Smart Business diingatkan sekali lagi, yang ingin membuka sekarang juga harus kemana? Mungkin singkat saja, Mas Rizky, silahkan. Oke, bisa langsung download di BRIMO, download BRIMO, kemudian pilih belum punya rekening, kemudian nanti tinggal pilih rekening beritama bisnis, dan ikutin alurnya sampai akhir, dan langsung bisa bertransaksi. Dengan kemudahan-kemudahan yang tadi sudah disampaikan, dan keuntungan ya, karena banyak juga keuntungannya, mulai dari gratis biaya admin, kemudian juga gratis asuransi, kartu debit yang premium, ada suku bunganya juga lebih tinggi, sampai tadi disampaikan juga tentang detail transaksinya, atau pencatatan transaksinya. Wah, ini luar biasa ya, Smart Business. Jangan lupa untuk Anda langsung saja, berani buka bisnis. Tentunya banyak sekali keuntungan dari tabungan BRIBritama Business. Terima kasih, Mas Rizky, atas waktunya. Oke, terima kasih, Mas Wilia. Terima kasih, Smart Business semua. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan manfaat, dan juga informasi kepada Smart Business yang mendengarkan kita di seluruh Indonesia. Smart Business, demikian perbincangan saya bersama dengan Mas Rizky. Tentunya kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan Anda yang terlewatkan, Anda bisa menyaksikan perbincangan saya bersama dengan Mas Rizky, dengan topik keuntungan tabungan BRIBritama Business di YouTube channel Smart FM. Ketik saja ya, di YouTube channel Smart FM dengan judul Keuntungan Tabungan BRIBritama Business, maka akan Anda temukan nanti ya videonya secara lengkap. Dan salam untuk rekan-rekan BRI, Mas Rizky. Sukses selalu. Amin. Terima kasih, Mas William. Salam juga buat semuanya, Smart Business, dan jangan lupa berani buka bisnis. Oke, thank you. Dan semuanya, demikian perbincangan saya bersama dengan BRI, dan sekali lagi, berani buka bisnis. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya William Darmawan, beserta dengan Mas Rizky, mengucapkan selamat pagi, sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa.